Nah di video kali ini saya akan mencoba memberikan cara ataupun sekaligus mempraktekan pengisian oli ataupun menambahkan oli ke dalam unit kompresor yang masih terinstal. Ingin tahu cara dan bagaimana prosesnya? Simak di video ini sampai selesai, oke? Nah caranya adalah saya menggunakan atau memanfaatkan proses vakum, jadi ini adalah bunyi vakum, mesin vakum bukan bunyi mesin kompresor. Kalau kompresornya masih dalam kondisi off. Nah jadi saya menggunakan selang manifold seperti ini, yang satunya saya masukkan ke dalam oli, kemudian yang satunya lagi saya masukkan ke dalam pentil pengisian dari kompresor atau bawaan kompresor. Untuk kebetulan di sini ada valve untuk saksennya, jadi saya tutup untuk valve saksennya. Kemudian untuk pipa high pressnya tetap saya sedot menggunakan vakum. Jadi bisa teman-teman lihat di sini untuk oli-nya langsung terhisap masuk ke dalam kompresor. Dan kita akan lihat di bagian silah sini, nanti apakah akan berhasil atau tidak. Dan sepertinya di sana sudah mulai ada tanda-tanda kehidupan ya. Ada tanda-tanda oli-nya sudah masuk. Dan kita pastikan lagi, untuk oli-nya harus betul-betul masuk. Oke teman-teman, ini terlihat sekali ya. Di sini untuk oli-nya itu sangat cepat sekali masuknya. Karena ini saya memanfaatkan proses vakum. Jadi oli yang di dalam botol tadi itu akan otomatis terhisap dan masuk ke dalam kompresor. Oke, demikianlah caranya. Semoga saja bisa bermanfaat. Dan sebetulnya untuk penggantian ya. Ini kan namanya pengisian, penambahan. Kalau untuk penggantian tidak bisa sebaiknya dilakukan pencopotan ataupun kompresornya harus dilepas dulu. Jadi kita akan masukkan dari, masukkan oli dari pipa saksennya langsung. Nah, di sini kita isi oli, maksimal itu 3 per 4 dari si gelasnya. Jadi biar olinya tidak terlalu banyak dan tidak kurang. Dan satu lagi, untuk kompresor ini kenapa dilakukan pengisian atau penambahan oli. Itu dikarenakan sempat terjadi kebocoran dan bisa teman-teman lihat sebelumnya juga dari si gelas itu tidak terlihat ada oli. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.